Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani Kepada yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, share, dan komen agar anda selalu update dengan konten-konten kanal Balijani selanjutnya Kali ini saya akan merujuk buku Pandita Sakti Wauk-Wauk yang disusun oleh Jero Mangku Gede Kututsubandi untuk berbagi cerita mengenai beliau yang mengakhiri hidupnya dengan Moksa di sebuah tempat bernama Huluwatu Seperti apa ceritanya? Silahkan simak setelah yang satu ini Seusai membagikan warisan kepada para putranya, Dangyang Nerarta mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan juga para hadirin sebab akan segera berangkat mencari tempat sumi untuk mengakhiri hidupnya dan pulang ke Siwaloka Semua yang hadir termasuk dalam gel-gel Sriwatu Renggong Justi penyarikan Dawuk Balik Agung dan para Arya mengaturkan sembah bakti dengan mencakupkan tangan di depan dada sebelum Dangyang Nerarta mulai melangkahkan kaki Setelah itu Dangyang Nerarta berjalan dengan tenang sendirian meninggalkan desa emas menuju arah selatan Tak seorang pun diizinkan untuk mengiringinya yang tidak berbekal apa-apa kecuali tempat sirih berupa sebuah peti kecil Pada suatu hari, Pasar Pendes emas mendengar informasi bahwa Dangyang Nerarta berada di hulu sawah di antara desa Sumampan dan Tengkula sedang menulis di atas daun lontar Bertepatan dengan hari penampahan Kuningan Sukerwage Kuningan, Pasar Pendes emas dan istrinya datang ke tempat itu dengan membawa makanan untuk dipersembahkan kepada Dangyang Nerarta Persembahan Pasar Pendes emas dan istrinya diterima dengan senang hati oleh Dangyang Nerarta Tetapi sebelum mulai bersantap, Dangyang Nerarta minta kepada Pasar Pendes emas agar disyarikan buka atau buah kelapa muda untuk menyucikan persembahan makanan itu Disebutkan setelah persembahan itu disucikan dengan mantra makanan yang kemudian disantap oleh Dangyang Nerarta itu mengeluarkan bau harum Pasar Pendes emas serta istrinya kemudian kembali ke desa emas dengan perasaan bahagia dan Dangyang Nerarta pun melanjutkan perjalanan Oleh karena tempat dimana Dangyang Nerarta bersantap selalu mengeluarkan cahaya pada malam hari dan selalu mengeluarkan aroma harum Maka oleh warga sekitar tempat itu lalu disucikan dan disana dibangun sebuah tempat suci yang diberi nama Pura Pengajangan Dari tempat itu Dangyang Nerarta melanjutkan perjalanan ke arah selatan Sesampai di desa rangkum lalu berbelok ke barat mendekati Pura Masjati Dari beberapa jarak Dangyang Nerarta kemudian melihat ada cahaya cemerlang di dalam Pura Masjati Dangyang Nerarta memutuskan untuk masuk ke Pura itu dan lantas duduk bersilah Mulai menguncarkan mantra Weda menyembah yang Widi Tak lama kemudian disebutkan bahwa betara di Pura Masjati turun mendekat Selanjutnya terjadi percakapan di antara mereka Betara di Pura Masjati mengatakan kepada Dangyang Nerarta bahwa beliau tidak patut menyembahnya Karena Dangyang Nerarta sudah suci dan sudah menunggal dengan yang Widi Betara Masjati lalu menanyakan mengapa Dangyang Nerarta masih berada di dunia Padahal sudah saatnya untuk pulang ke Hacintialoka Menjawab pertanyaan itu Dangyang Nerarta mengatakan bahwa ia masih menunggu waktu yang tepat untuk dipanggil Betara Masjati kemudian membawa Dangyang Nerarta pergi dari tempat itu Karena kesatian Betara Masjati dalam waktu singkat mereka sudah tiba di pulau serangan Di sana kemudian mereka berbincang mengenai ketuhanan Ternyata ada yang menyaksikan kehadiran Dangyang Nerarta di tempat itu Orang itu memberanikan diri mendekat dan dengan mohon maaf terlebih dahulu ia bertanya siapakah dia yang telah datang ke tempatnya Dangyang Nerarta menjawab bahwa ia adalah pedanet sakti Waurau yang sebelumnya sudah pernah datang ke tempat itu Dijelaskan bahwa saat ini ia datang bersama Betara Masjati Orang itu pun mengucapkan selamat datang dan menyatakan bahwa orang-orang serangan telah akan menirikan tempat pemujaan untuk mereka Dangyang Nerarta setuju dan ia menyarankan agar di sana dibangun sebuah pelinggi dan sebuah bangunan suci berupa gedong untuk Betara Masjati Orang itu menyatakan bersedia mengikuti saran Dangyang Nerarta Selanjutnya Dangyang Nerarta bersama Betara Masjati meninggalkan puluh serangan dan tiba di pantai kerobokan Dari sana Dangyang Nerarta melihat Tanjung Huluwatu seolah sebuah perahu yang hendak berlayar mengangkut orang-orang suci menyeberang menuju surga Karena tidak boleh ikut ngeluhur atau pergi ke surga Betara Masjati kemudian mohon diri kepada Dangyang Nerarta dan segera menghilang dari pandangan Ketika meletakkan tempat sirihnya di tempat itu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Huluwatu Dangyang Nerarta melihat ada orang halus bersembunyi di semak-semak Beliau pun memanggilnya dan orang halus yang bernama Buta Ijo itu datang menghadap sambil menundukkan kepala Dangyang Nerarta kemudian minta kepada Buta Ijo agar menjaga peti sirih yang ditinggalkan Dan bila ada yang berniat untuk merusak supaya diberi peringatan Buta Ijo menganggukkan kepala tanda setuju menjadi penjaga peti sirih Dangyang Nerarta Selanjutnya Dangyang Nerarta memberikan mantra yang memiliki tuah kepada Buta Ijo dan berkesan agar Buta Ijo mengetang atau mengkeramatkan peti tersebut tempat itu pun diberi nama Tegal Petitengat oleh Dangyang Nerarta sesampai di Huluwatu Dangyang Nerarta langsung masuk ke pura yang dibuatnya dahulu di tempat yang tenang sunyi dan suci itu Dangyang Nerarta lalu duduk ening menunggu panggilan yang witi untuk moksa atau menggaib sementara itu disebutkan orang-orang kerobokan sedang ditimpa kesusahan dikabarkan setiap orang yang pergi ke pantai kerobokan tempatnya ketekal Petitengat untuk keperluan mencari napkah sekembalinya dari sana pasti jatuh sakit dan tidak bisa diobati mendengar berita bahwa Dangyang Nerarta sedang berada di Huluwatu maka mereka memberanikan diri datang menghadap untuk memohon penghidupan Dangyang Nerarta pun menjelaskan kepada mereka mengenai Tegal Petitengat yang dijaga oleh Buta Ijo Bila orang-orang kerobokan ingin dibantu segala pekerjaannya dan tidak diganggu disarankan oleh Dangyang Nerarta agar mereka membangun tempat suci di sana sebagai tempat mengunyah yang widi selain itu agar memberi cecaron kepada Buta Ijo pada setiap hari biodalan setelah mendapat penjelasan dari Dangyang Nerarta orang-orang kerobokan pun kembali ke tempat tinggal mereka sesuai dengan saran Dangyang Nerarta maka ditegal Petitengat kemudian didirikan sebuah tempat suci yang diberi nama Pura Petitengat lalu pada hari Selasa Kliwon disebutkan Dangyang Nerarta menerima pawisik dari yang widi bahwa waktunya sudah tiba untuk pulang ke Ejintialoka tetapi ada sebuah pustaka yang belum dia serahkan kepada para putranya yaitu tulisan yang dibuat di sepanjang perjalanan tiba-tiba Dangyang Nerarta melihat seorang bendega atau nakoda bernama Pasak Bendesa Dalem yang bersiap-siap mendayung dukungnya menuju ke laut Dangyang Nerarta segera memanggilnya dan minta ia pergi ke desa emas untuk memberitahu para putranya bahwa ia meninggalkan sebuah pustaka di hulu watu yang berisi ajaran ilmu kesaktian Pasek Bendesa Dalem menyatakan bersedia lalu mohon diri dan berangkat pada saat yang sama Dangyang Nerarta langsung meluhur atau moksa meninggalkan tanda di langit tanda itu disaksikan oleh Pasek Bendesa Dalem tampak berupa cahaya cemerlang yang disebut teja angkasa demikian cerita mengenai akhir hidup Dangyang Nerarta dan tempatnya moksah itu kemudian diberi nama Puraluhur Huluwatu semoga bermanfaat rahayu Terima kasih